Intro Tidak terima menjadi korban penjamretan, dua wanita yang menjadi korban spontan meneriaki rampok kepada pria yang telah menjamret HP-nya. Akhirnya, kedua pria tersangka penjamretan HP tersebut terjatuh setelah kendaraan yang dikemudinya terbentur dengan sepeda motor korban. Ratusan warga yang juga ikut mengejar langsung menghakimi kedua tersangka. Beruntung, tim Pegasus Polsek Medan Kota segera tiba ke lokasi kejadian sehingga nyawa keduanya dapat tertolong. Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Ibtu Ainul Yakin, segera melakukan interogasi kepada kedua pelaku hingga keduanya mengakui perbuatannya. Ada pun kedua tersangka tersebut bernama Edi dan Rahmadan. Selanjutnya, kedua wanita yang menjadi korban penjamretan tersebut diarahkan petugas untuk membuat laporan. Kedua tersangka kini mendekam di sel Polsek Medan Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita tim Pegasus Polsek Medan Kota berhasil mengamankan dua tersangka kasus jambret di mana kita petugas mengalami kesulitan pada saat mengevakuasi tersangka di mana karena banyaknya masyarakat yang melakukan pengamanan atau diamankan masa kemudian kita sempat hampir ribut dengan masyarakat karena mengamankan tersangka tersebut. Korbannya siapa? Korbannya seorang perempuan saat mengendarai sepeda motor kemudian langsung diambil handphone dan tasnya. Saat pelaku gimana? Untuk modus pelaku yaitu menggunakan helm ojek online. Dia mungkin melakukan penyamaran dengan menggunakan ojek online kemudian melakukan aksi. Dari Medan Sumatera Utara, Kamunangan Pak Pahan Triberata TV, Salam Triberata!